Youtuber Tashi Atasya diduga telah memperlakukan mantan pegawainya secara tidak baik. Bahkan Tashi Atasya juga dituduh telah mengancam dengan kekerasan untuk membungkam mantan pegawainya. Ibas dari perbuatan itu, mantan karyawan Tashi Atasya yang berinisial P melaporkan kembaran dari Tasha Farasha tersebut ke polisi. Merespons tuduhan itu pihak Tashi Atasya akhirnya memberikan pernyataan dengan menggelar konferensi pers. Ahmad Ramzi selaku pengacara dari Tasha Atasya membantah bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Menurut Ahmad Ramzi, laporan dari mantan pekerja Tashi Atasya itu tidak begitu jelas. Pelapor ia katakan tidak secara tegas menyebutkan identitas orang yang dilaporkan. Lebih lanjut, Ahmad Ramzi justru mengkritik terkait laporan polisi yang dibuat oleh mantan karyawan berinisial P yang tidak dicantumkan nama terlapornya. Padahal menurut Ahmad, informasi identitas terlapor dan pelapor seharusnya ditulis dalam laporan polisi. Soal tudingan pasal yang dituduhkan dalam laporan polisi, juga Ahmad menilai kurang tepat. Lebih lanjut, Ahmad menilai ada beberapa pihak yang sengaja menciptakan kegaduhan, yakni bertujuan untuk mencemarkan nama baik Tashi Atasya. Terkait hal itu, Ahmad pun dengan tegas mengancam akan mengambil tindakan hukum. Di sisi lain, suami Tashi Atasya, Sheikh Zaki memberikan komentarnya, yakni terkait sang istri dinilai tak acuh mengenai keluhan karyawan soal gaji. Sikap diam Tashi Atasya dinilai sang suami bukan bermaksud jahat. Menurutnya, Tashi telah beritikat baik dengan mendatangi mantan karyawan istrinya tersebut. Namun, niatan itu justru tak diindahkan oleh sang mantan karyawan. Setelah niat baiknya mendatangi mantan karyawan Tashi Atasya tak diindahkan, sang istri justru dilaporkan ke polisi. Lebih lanjut, ayah tiga orang anak itu membeberkan mantan karyawan yang melaporkan istrinya ke polisi itu, sebelumnya tidak mau bertemu dengannya. Nah, berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada, yaitu karyawan-karyawan yang merasa, yang merasa ya, Yang merasa dirinya belum terima gaji, atau diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, selayaknya manusia. Ini semua kita akan bantah. Bahwa semua hal itu sudah diselesaikan dengan sangat baik oleh pihak manajemen. Itu yang mesti saya luruskan pertama. Yang kedua, terkait juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang diberitakan di media, yang tidak jelas juntrungannya, sumbernya tidak jelas, siapa yang menyampaikan, namanya siapa, karyawannya siapa, juga itu kita bantah semua. Karena saya menunggu, kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan di sini, silakan membuat somasi atau membuat laporan polisi.